Ya, karena kita memintanya dari Borek Jakarta Selatan untuk menghadirkan laporan terlapor, ya kita menunggu sifatnya secara profesional kan sudah. Kita tinggal menunggu. Kem gue lagi ngopi, Pak. Pegang, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak. Tadi ada pemeriksaan saksi-saksi ya, khususnya dua saksi ya, seorang kameramen dari kru klien saya, saudara Baimong dan Mbak Paula Herhoven ya. Tentu saja tadi kita sudah dampingi, tadi diberikan pertanyaan 31 pertanyaan ya. Memang tidak begitu jauh dari saat masih dalam penyelidikan ya. Pembedaan ini sekarang sudah di PAP dan dalam tahap penyidikan, seperti itu. Tentunya tadi berjalan sangat lancar ya, jadinya tidak terlalu lama. Untuk 31 pertanyaannya mengikuti apa aja? Ya terkait kan karena ini kameramen kan, jadi ditanyakan saat mengambilkan gambar, saat datang, saat melakukan aktivitas di Polsek kemarin ya, saat itu. Seperti itu aja sih. Kalau untuk bukti sendiri yang dihadirkan? Tadi hanya penambahan-penambahan aja sih sifatnya kan. Tadi ada dua saksi dan tadi sudah diberikan juga kan, dituangkan juga dalam PAP ya. Seperti itu. Kalau untuk Baimongnya sendiri, kemungkinan bakal dihadirkan? Tentunya kami tetap menunggu ya, tetap menunggu undangan dari kepolisian ya. Tentunya juga pastinya akan kooperatif juga. Sambil kita juga menunggu balasan surat yang sudah kita ajukan secara prosedural ke Polres Jakarta Selatan. Tadi saya juga ada agenda juga memberikan surat kesepakatan perdamaian ya, kepada Sundit Krimsus ya. Seperti itu. Tadi sudah dilapirkan, sudah diberikan bukti-bukti bahwa telah adanya perdamaian. Tinggal mungkin nanti akan digelarkan secepatnya. Apa semua perkaranya? Bukan, hanya yang kemarin ya, yang pasal 36, Undang-Undang ITE. Oke, seperti itu. Artinya dilanjutkan? Kalau yang pasal 36 yang kemarin kan sudah ada perdamaian kan, itu akan juga dalam surat, tinggal digelarkan saja. Seperti itu. Karena ini kan juga kan nanti ada proses restoratif justice ya, karena sudah ada perdamaian untuk apa. Karena perdamaian menurut saya adalah hukum yang paling tertinggi. Seperti itu. Kalau untuk saksi lain memang hanya kameramin atau masih ada lagi? Ya, kita menunggu saja. Kalau diperlukan, menurut saya tidak mau mendahului penyidik. Kalau diperlukan ya pasti kan dia nanti bersurat lagi kan. Apakah masih perlu saksi-saksi yang lain, apakah sudah cukup. Seperti itu. Khusus yang damai kemarin, pencaputan sudah? Tadi surat sudah kita lampirkan. Kan kita juga sudah mendatangi subdit krimsus juga kan tadi. Bahwa bukti-bukti bahwa telah terjadinya ada kesepakatan perdamaian antara pelapor dan telapor. Khusus yang Undang-Undang IT ya, pasal 36 kan. Kan masih ada dua laporan lagi kan. Nah itu bagaimana, Pak? Ya kalau yang pasal 220 yang dilaporkan oleh sahabat polisi, kita juga sudah meminta, sudah bersurat resmi juga. Ke Polres Jakarta Selatan secara persumbral. Dan juga kita juga sudah menyuruti juga kan, permohonan maaf kepada pelapor. Ya tinggal ditunggu saja kan, surat panggilan. Kita sudah meminta inisiasi dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan telapor. Seperti itu. Itu kapan, Pak? Surat minggu lalu ya. Surat minggu lalu ya tinggal ditunggu saja. Hasilnya. Dan kita sifatnya menunggu karena prosedural juga kan. Belum. Tapi untuk komunikasi sendiri sama Pak Tuhan, sudah sedang menunggu? Ya kita sudah ada komunikasi-komunikasi kan. Kita kan juga sudah bersurat juga. Sudah menyatakan permintaan maaf juga. Seperti itu tinggal nanti dari Polres Jakarta Selatan yang kami minta untuk mempertemukan pelapor dan telapor. Itu kan secara persumbral. Seperti itu. Dan jelasin bahwa saat ini belum ditemui titik terang ya? Ya karena kita memintanya dari Polres Jakarta Selatan untuk menghadirkan pelapor dan telapor, ya kita menunggu. Sifatnya secara prosedural kan sudah. Kita tinggal menunggu dari balasan dari pihak kepolisian. Seperti itu. Kok berarti keputusan pastinya? Ya tentunya bakal ditindak lanjuti sih. Karena kita sudah bersurat resmi ya kan tentunya pasti akan dibalas. Gak mungkin hanya didiamkan saja karena kita bersurannya secara resmi. Untuk kerugiannya sendiri Pak? Kerugian ya mungkin ya ada ya. Cuman kan tidak perlu dijabarkan di sini. Seperti itu. Oke ada lagi yang ingin tanya? Ya karena memang saudara Baim tidak hadir ya karena memang tidak dipanggil. Yang dipanggil kan hanya saksi-saksi seorang kameramen ya. Yang saat itu juga ada di situ. Yang kemarin setelah berdamaikan Baim sempat ngepos di IG ya? Ya. Akhirnya di situ Baim juga menikmukan bahwa semua sudah selesai. Nah di situ salah satu pelapor yang proses damai yang belum ada nih keberatan dengan pernyataan itu. Menurut abang sebeti apa-apa? Ya anggapannya ya gak apa-apa. Yang pentingan itu mungkin ya ekspresi dari klien saya bahwa salah satu laporannya sudah selesai, sudah ada titik temu, perdamaian. Biasa saja kan kita kan juga melihat juga kan ada pelapor, beberapa pelapor ya semuanya juga nanti kita akan telah gitu loh dari usur-usur hukumnya. Mana yang masuk, mana yang tidak, mana yang kita upayakan untuk perdamaian. Tapi ya saya optimis sebagai kuasa hukum bisa menyelesaikan semuanya. Memang Mbak Imong sendiri makanya bisa membuat snapgram atau varifikasi seperti itu dapat informasinya bahwasannya sudah menemukan titik baiknya itu seperti apa? Apa namanya, apakah memang informasi salah atau memang seperti apa? Maksudnya titik baik gimana? Maksudnya kayak dapat informasi bahwasannya sudah berdamai atau seperti apa yang bisa buat ke snapgram sebetulnya. Kalau saya belum melihat snapgram ya? Bukan Bang, itu kan postingan Mbak Imong kan di Instagram dia bilang sudah selesai semuanya padahal kan belum tuh baru satu kan. Ya mungkin ya ekspresi dia aja, beliau saja senang gitu kan. Ya maksudnya bisa diaktikan juga selesai semuanya kan untuk laporan yang ini gitu loh laporan yang masalah 36 undang-undang IDA gitu. Tapi kenyataannya kan memang masih ada beberapa laporan yang masih ada seperti itu. Itu hanya permasalahan bahasa saja sih. Supur saya jangan dibesar-besaran juga sih seperti itu. Yang memiliki masalah adalah Bang ini Bang, BAM sendiri kan bisa dicabut update-nya ramai. Nah timnya, prunya malah dipertahankan, dilanjutkan. Itu kan kesian Bang. Sebagai pengacara gimana tuh melihat timpangnya itu ada waktu dihukum itu? Maksudnya timnya sekarang nih diperlisan? Ya kan kalau BAM sendiri kan sudah ada perdamaian. Sedangkan timnya sendiri belum ada nih. Kalau ini pemeriksaannya adalah terkait konteksnya kan pasal 220. Ya kemarin perdamaian kan pasal 36 undang-undang IDA. Beda. Kalau ini tetap berjalan yang pasal 220. Karena kan memang ada tiga laporan. Jadi proses masih berjalan, kita juga sudah menyuruh hati untuk bermediasi. Tapi kan proses hukum tetap berjalan. Sambil menunggu proses mediasi dan saya sih berharapnya juga bisa mediasi, selesai. Adanya kesepakatan perdamaian dan melalui mekanisme restoratif jaksis seperti itu. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Bang, lakukan kedua, Bang. Iya, Bang.